Intro Oke, Cikgu udah ready buat healing, holiday, udah bawa semua perlengkapan, tinggal berangkat! Wuuuh! Liburan, kerja dulu Kan mau liburan tadi katanya Ini ada customer, mau pribat Jadi kita kerja Iya kerja Ini bawaan banyak gini gak jadi holiday Gai, yuk kerja dulu Aduh duduh, tergitu pakai tas segede ini bukan mau liburan, tapi bawa kerjaan Yup, tas berisi perlengkapan tempur jasa layanan salon panggilan Beuh, definisi solusi nyalon anti ribet Ya namanya juga perempuan lah ya, biasanya tuh punya salon langganan gak sih? Apalagi gaya rambut tuh ngaruh banget ke penampilan Gak boleh di skip deh kalo soal perawatan Nah, buat yang mageran dan gak punya banyak waktu luang Jasa salon panggilan tuh bisa jadi pilihan loh Kayak yang satu ini nih, Kak Fanny langsung terjun ke lokasi pelanggan Uniknya, jasa salon panggilan tuh juga menangani pasien yang lagi dirawat di rumah maupun di rumah sakit loh Udah nih ayatnya kalo gitu langsung aja kita keramasin ya Ya langsung di keramas dulu Kenapa? Pakai ini dulu nih APD nya Kenapa harus pakai APD kayak gitu kan bisa langsung keramasin aja Karena kita mau keramasin orang sakit, nanti kalo kita bawa virus dari luar kasian Jadi kita harus pakai APD yang stereo dulu Kayak pakai shower cap, pakai masker, sama pakai ini bajunya Oh emang gitu ya? Berarti bahaya ya kalo misalnya kita gak pakai APD dulu untuk ngeramasin gitu? Iya Kalo gitu aku pakai deh biar aman semuanya stereo jadi semuanya berlangsung dengan maksimal gitu ya Oke Peralatan yang dibawa juga selengkap itu tuh Gak cuma peralatan salon aja Ada alat pelindung diri alias APD juga wajib banget dipakai Biar tetap higienis dan mengurangi resiko papanan penyakit OMG Ups tapi gak boleh kencang-kencang Soalnya kita ini lagi mau keramasin orang sakit Jadi kita harus bersih dulu nih ya Sebelum membersihkan orang lain Let's go Salah satu pelanggan Kak Vani adalah Oma Nena Di usianya yang ke 82 tahun tuh Oma tetap menjaga kesehatan dan kebersihan rambutnya Oma biasanya Oma kalo ke salon berapa kali seminggu? Pas muda seminggu berapa kali? Sebulan dua kali Sebulan dua kali Oh berarti dua minggu sekali ya ke salon ya Sekarang juga? Yang di Jakarta Oh di Jakarta Yang terkenal Oh banyak ya disana Oh mai hajin loh ke salon Asgar sama Oma Asgar Deket Sarina Deket Sarina Belakang Sarina Oh belakang Sarina Oma nya gaul Jasa layanan salon panggilan untuk passion yang berbaring di tempat tidur gak sebarangan ya Ditangani secara profesional Yup Harus punya keahlian yang udah terbiasa nih menangani berbagai kondisi passion tuh Ini aku sisih dulu ya pelan-pelan ya Uh Oma langsung cantik Oma Wah Tapi kan tetep cantik Oma Iya 82 82 tahun ya Oma ya Masih cantik masih suka perawatan ya kan Masih suka nyalon Alhamdulillah ya Oma ya Wuh cantik Oma pokoknya Dek-dekannya dinilai sama Oma yang biasa ke salon Wah Cukup Oma kurang kenceng? Cukup Oke Oh iya Untuk tarif salon panggilan mulai dari 80 ribu rupiah aja ya Plus ada tambahan biaya transportasi ya Sekitar 35 ribu rupiah gitu deh Dalam satu harinya Cavani biasanya melayani 6 pelanggan tuh Artinya ya pendapatan per hari tuh kayak sekitar 500 ribu rupiah OMG Bisa jadi peluang bisnis baru nih Ini baru pertama kali ngeramaskin Oma-Oma OMG dan depan Cuci dan keringkan rambut plus pijatan spesial rebes Oma auto nyaman dan happy Abis ini kita kemana lagi nih Mbak? Kek customer berikutnya Naik apa kesananya? Naik motor tuh sama suami aku Cuma satu motornya Iya ga ya Cuma satu Kok gitu aku aja yang naik Giatan Aku aja yang naik Ayo-ayo Boleh minta tolong itunya ga? Helmnya-helmnya Nah oke makasih ya mas ya Ayo dong Kalo gitu koko aja deh yang bawa tasnya Aku juga yang bawa Aduh busat busat Abad Oke Sebentar Eh 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 Bye Ya ampun Ada-ada aja di Cigul Pake acara nebeng suami kafannya segala lagi Akhirnya sampe juga mau kasih apa ya Alhamdulillah Aduh mana berat banget lagi Huh Mana ya Mbak Vandinya ya Huuuh Jidihah Mbak Vandinya Aduh Mbak Vandinya Aduh Mbak Vandinya Udah may banget ini udah berat banget nih Udah jadi pendek nih Udah gimana Lari gitu Lari Kenapa bisa lari Aduh yuk amal suki Waduh, daripada berantem dan terjadi huru-hara Ada pelanggan yang udah nungguin tuh Ya kita pokoknya tim set-set deh pokoknya ya Berdua supaya lebih cepat dan juga ya kan treatmentnya lebih maksimal Ini aku siram air ya kak ya Enak, adem kan Iya, aduh, mantap Jasa salon panggilan ke-2, cuci rambut dan kerimbat Gak pake lama, semuanya gercep deh Mbak, 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 stop, stop, jangan bergerak semuanya, jangan bergerak Ini lampu merah, jangan bergerak Apaan sih kan belum beres kerjaannya Tapi kan itu lampu merah mbak, gak boleh gerak dong ya kan Bukan, ini bukan lampu merah, itu infrared terapi Infrared terapi, ini tuh apaan sih mbak? Jadi ini tuh fungsinya untuk melancarkan keadaan darah Sehingga produknya lebih cepat teresap Lampu ke dalam kulit kepala, sampai ke dalam rambut, itu juga untuk ajarkan ke darah-darah yang ada di tubuh Oh gitu, kiranya lampu merah yang kayak di jalan-jalan gitu OMG, ini sih namanya terapi lampu infra merah Manfaatnya gak kaleng-kaleng Yups, cahaya hangat yang dikeluarkan bisa mengatasi kerontokan dan meningkatkan peredaran darah di kulit kepala loh Definisi salon panggilan, tapi gak recehan Oke, udah selesai dicatoknya, dicucinya Boleh coba dilihat nih kakaknya, suka gak nih sama hasilnya nih? Sama banget, suka banget ya? Iya dong Tapi ya kak, ngomong-ngomong nih Ini kan aku udah ngelayanin customer gitu ya kan Boleh, kalian akunya juga nyobain Kan pengen tau rasanya gimana Boleh, abis ini aku mau terlihat temen ya Nah, waktunya nyobain perawatan nyalon di rumah juga nih Gak hanya cuci rambut, paket lengkap dengan pijatan spesial wajib dicoba juga dong Oh iya, modal kafani untuk membuka usaha jasa salon panggilan ini adalah sekitar 5 juta rupiah Gak hanya modal dana deh, skill juga penting pake banget Gak heran, setahun menakuni profesi ini bisa menghasilkan omset yang lumayan kan OMG, cantik banget Ini udah ya Mbak ya berarti ya? Oke, jadi ini cocok banget nih ya Buat kalian semua yang mungkin buru-buru Terus jadwal yang padet Karena dari di rumah aja Sambil ngurusin kerjaan bisa treatment Makasih loh Dan sekian cek fakta kali ini Kalau kalian sendiri mau nyobain gak di kira-kira jasa salon ke rumah?